Halo, sebelum lanjut menonton video ini, pastikan anda sudah subscribe karena dengan anda subscribe, anda telah membantu channel ini untuk maju dan berkembang saya hitung dari hitungan 5, 3, 2, 1 oke, terima kasih sorry, bukan ini intronya, tapi ini yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama buddisen, kali ini saya mau share update counter v2 varian minimalis ya guys yaitu counter update counter v2 minimalis dan banyak perbaikan bagi kayak spion lah suspensi dan sebagainya guys dan ini spesial 7000 subscriber ya, was terima kasih atas support kalian semua guys dan terima kasih yang telah subscribe dan yang belum subscribe silahkan subscribe guys karena subscribe itu gratis oke, terima kasih atas support kalian sampai 7000 ini guys was, langsung kita review modnya nih, banyak enggak, enggak banyak sih, sedikit perbaikan doang guys oke, langsung kita review dan apa, kayak reflectionnya itu saya tambah ya, biar modnya itu bening banget ya, skinis gitu wes udah kayak apa, bodinya itu udah kinclong banget nih dan liverynya ini udah include ya, kalian udah nggak pasang livery lagi tapi udah saya sediain template juga, walaupun template nya apa ya agak nggak beraturan gitu, tapi bisa sih kalian udah tau itu bagian apa-apa aja dan di varian minimalis ini yang pengaman sebelah kiri ini pakai stainless 2 ya pakai stainless yang apa, yang kayak pipanya itu 2 ya kayak punyanya is otomers dan bumper depan sekarang udah nggak terlalu ceper ya udah segini udah standar lah udah nggak terlalu ceper untuk bumper yang ukurannya lumayannya emang agak panjang gitu guys kalian lihat sendiri ya, bugnya udah kinclong banget guys, mantep kemarin sih saya coba apa, bikin lampu kanal gitu tapi hidup sih lampunya tapi kalau kita pasangin livery gitu jadi di kanalnya itu teksturnya masih ada gitu guys jadi jelek banget, udah lah, ntar aja lah, ntar bikin lampu kanalnya gitu sekalian belajar bikin strobo juga nah yang spesial ini sih stop lamp belakangnya guys buatan buddisen sendiri guys gila sih dengan susah payah belajar bikin stop lamp guys stop lamp sama pengaman apa sama stainless bawahnya ini by buddisen guys wess mantep gak lampunya juga udah hidup semua ada di lampu rem lampu lampu city lightnya terus lampu mundur sama lampu apa ya lampu hajar juga wess kepetnya sekarang udah pake kepet juga ya anak udah parian minimalis boys lah ini liverynya ini liverynya soalnya masih pake livery yang kemarin ya masih simple banget si liverynya tapi mantep dan untuk stainless yang sini masih sama ya kayak yang kemarin tuh pake stainless 4 nah upgrade itu yang sini nih pelindungnya pelindungnya kita udah pake stainless juga guys dan atasnya tuh udah bisa kalian pake nama apa gitu kalau di atas kan pake tulisan nothings dan untuk bug lampu juga udah fix untuk bagian lampu udah fix lampu hajat di lempar juga 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 untuk bagian spion yang kanan juga udah fix ya mantep lah udah spion udah fix gps terus buat lampu ini nih lampu spido lampu spido lampu spido udah hidup ya kemarin kan masih ada bug di spido dan sekarang itu kalo anim nomor 2 itu bampernya itu gak terlalu gak serup ya udah mantep lagi nih kemarin kan agak jelup ke asfal gitu kalo pake anim nomor 2 tuh sekarang udah standar sih dan untuk bampernya ini yang bamper Voyager ini udah fix juga nih lampunya udah hidup semua ya dari lampu foglame nya lampu sen nya udah mantep bagus untuk varian tiga masih ganti terpal cuman update minimalis juga sih sama suspensinya ini udah enak tapi kalian harus hati-hati ya ya kan kalo mobil asli juga kalo kita bawanya apa ya bawanya ugal-ugalan gitu pasti keguling guys tapi ini kalo emang bawanya kita olengnya se apa ya gini nih saya contohin ya soalnya ini suspensinya empuk banget guys udah mantep banget ya suspensinya nih udah empuknya lu mantep banget kan enak kita udah muatan cabai full jadinya ini yang olengnya enak oh sati-hati banget ini dibilang tadi hati-hati kan udah empuk banget ya suspensinya nih untuk bagian suspensinya udah empuk banget untuk bagian suspensinya udah empuk banget ya semantap dan untuk kecepatan kecepatan juga saya kurangin dikit sih ini kecepatan biar gak terlalu kencang karena kalo kencang-kencang itu mudah terguling juga sih makanya kita update gak terlalu kencang tempel 2 cm malah menyerah lagi untuk wild dog masih sama ya pake wild dog yang kemarin ya cuman kita ini kan kemarin varian yang fortuner gitu sekarang kita varian yang minimalis ya pake skoprim polvo oke lah mungkin sekian aja untuk share modus kali ini ya terimakasih yang telah menonton jangan lupa like, komen, subscribe, bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih